Wahana yang merupakan main dealer wilayah Jakarta dan Tangerang baru saja menyelenggarakan kontes skill mekanik jadi ini semacam perlombaan yang dikhususkan buat mekanik dan service advisor service advisor itu apa sih? itu mereka yang biasa bertugas di depan ahas atau di yang bagian lobby atau resepsionis yang biasanya menyambut kedatangan para konsumen jadi kalau kamu punya pengalaman datang ke ahas dan ada orang yang pakai seragam putih terus ada garis merah dan hitam yang biasa nyambut di depan lalu nanya keluhan motornya apa, yang mau diservice apa, pengalamannya kayak apa lalu berapa kilometer, nah itu adalah para service advisor setelah mendengarkan laporan kita lalu mereka akan menyampaikan ke mekanik yang di bagian dalam yang sudah di pit nah disanalah mereka akan mulai mengerjakan motor kita jadi yang dilombakan adalah dua bagian itu maksudnya adalah biar Honda semakin mengasah skill para karyawannya terutama yang di bagian ahas yang biasa kalian datang atau kita kalau ke ahas itu ketemu dengan mereka untuk melayani konsumen secara maksimal nah lomba ini sebenarnya diadakan oleh AHM yang pusatnya di Cikarang dan diikuti oleh seluruh ahas di seluruh Indonesia dan di setiap region pemenang di setiap region yang akan diutus untuk mengikuti tingkat nasional yang diadakan oleh AHM pusat Astra Honda Motor dan yang dicoba hari ini adalah motor-motor vario jadi motor ini dalam kondisi mati lalu mereka harus membuat motor ini untuk hidup ada yang sekringnya gak ada ada yang akinya jebol macam-macam lah problemnya jadi mereka yang harus menemukan solusi agar motor ini bisa hidup lagi dan mereka diawasi benar ada waktu yang harus mereka penuhi seingat saya itu 30 menit mereka harus bikin motor ini hidup dan kembali normal dan itu dinilai ada tim penilainya yang terus mengawasi mereka wow keren juga nih artinya para mekanik ini bisa mengerjakan sesuai tepat waktu dan sesuai target yang diharapkan sehingga para konsumen nanti ketika di lepangan mereka bisa puas menerima pelayanan dan ya menurut saya ini salah satu cara yang baik untuk semakin meningkatkan skill karyawannya terutama para mekanik dan service advisor tadi lalu di bagian berikut ada namanya spot meja nah di spot meja ini teman-teman kalian bisa melihat itu mereka praktiknya adalah membongkar lalu memasang kembali sama ada batasan waktu yang mereka harus penuhi dan terus diawasi jadi mereka ini harus membongkar mesin lalu memasangnya kembali sesuai standar yang pabrik lah seperti itu dan menurut saya ini keren juga sih mereka belajar mereka mengerjakan teliti yang dinilai disini adalah ketelitian lalu keseriusan juga kerapian dalam pekerja dan tentu saja harus membuat motor atau mesin ini bisa kembali terpasang lalu bagian berikut ada kaki-kaki yaitu bagian pengereman dan roda jadi mereka harus menangani itu dan bagian berikut adalah kelistrikan wah menurut saya ini ini lomba yang yang cukup lengkap menurut saya jadi segala bagian yang terkait dengan motor itu dilompakan dan mereka diuji dari para pemenang ini akan diambil tiga jadi peserta disini ada 12 orang 6 service advisor dan 6 mekanik jadi mereka akan rollingan pindah-pindah tempat sesuai dengan spot yang sudah saya sebutkan tadi lalu terakhir adalah mereka mengikuti tes online lagi untuk menentukan pemenang siapa pemenangnya selamat menikmati